Intro Pada hari ini kita melaksanakan rilis perkara yang teranggapan kasus curat yang terjadi di Pintamani ya jadi pada awalnya dari kronologis kejadian dan keungkapannya bahwa awalnya berdasarkan dari informasi dari masyarakat bahwa di daerah desa Bayung Gede, desa Bonyo, desa Sekar Dadi, dan desa Sekan itu sering terjadi pencurian mesin pompa Satreskrim Pores Bangli melaksanakan penyelidikan kurang lebih selama satu minggu jadi melaksanakan satu minggu memang kasus ini merupakan kasus atensi karena cukup merasakan masyarakat karena yang disasar adalah masyarakat ekonomi bawah jadi melaksanakan penyelidikan kurang lebih satu minggu dan unit opsional Satreskrim Pores Bangli berhasil mengamankan pelaku yang diketahui bernama Iwayan Edy Rusmawan jadi kemudian dilakukan interogasi dan dari hasil interogasi itu pelaku mengakui telah melakukan pencurian sebanyak 11 TKP di desa yang saya sebutkan tadi dan juga 6 TKP di wilayah Gianyar kemudian dari hasil interogasi juga bahwa hasil kejahatan ini dijual kepada pedagang loak di daerah Gianyar pelaku mengambil barang-barang milik korban pada malam hari dan dilakukan dengan cara merusak, membuka, dan mencokkel baut atau mur alat pertanian tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa obeng yang telah disediakan oleh pelaku dan barang yang diambil dimasukkan ke dalam karung plastik kemudian dibawa dengan menggunakan sepidana motor milik pelaku untuk pelaku kita proses dengan menggunakan pasal melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagian dimana dimaksud dalam pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP yuntuh pasal 65 ayat 1 KUHP subsider pasal 362 KUHP yuntuh pasal 65 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun penjara terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!